Intro Jumpa lagi dengan saya Cabrindo Servis Hari ini kita kedatangan sebuah Servisan Kipas angin Merknya Mas Pion ya teman-teman Ini kata orangnya Kipasnya rusaknya Bengung-bengung Alias dengung-dengungnya Tapi katanya masih muter ya Si kipas tersebut Denger gak Oke langsung saja kita Mencolokkan atau menghidupkannya Kita tekan nomor 1 Oke Oke Muternya berat dan suaranya Nung-nung-nung Seperti itu ya teman-teman Dan langsung saja kita akan Eksekusi Kita akan Lepas baling-baling Dan Kita lihat Apa isi dalamnya Yang membuat bunyi ngung-ngung Oke teman-teman sekalian Telah melakukan pembongkaran Ternyata itu Asnya itu Aus ya teman-teman Oke Asnya ini aus Jadi Bisa dipastikan Busingnya ini Minta ganti ya Busing ininya Tapi kita akan cek Busing yang depan Atau busing yang belakang Oke Untuk itu Teman-teman sekalian Tetap stay tune di Caprindo Servis Oke Teman-teman sekalian Setelah melakukan Beberapa pembongkaran ya Saya menemukan Sebuah Busing atau Boss ya Kalau di kipas-kipas Bagus ini namanya Apa yuk Bearing ataupun Clacker ya Tapi kalau di kipas-kipas Biasa yang Merek-merek standar Kayak gini Maksudnya Bukan menyalakan merek Maksudnya yang Harganya relatif murah Biasanya Busingnya cuma model kayak gini Bukan pakai bearing Ataupun Clacker ya Ini sudah tak ganti Tapi deng Gak sama ya Bukan punya Mas Pion tentunya Yang penting Ini lancar Gak kocak Jadi kalau kocak itu Nanti bunyinya Kasar kayak tadi Nguk-nguk-nguk Dan Muternya pun Yos Yang kayak dilihat ya Ngobot-ngok Kayak celeng kipas Kita pasang baling-baling ya Walaupun Ini belum tak pasang keseluruhan Kita akan coba aja Kita kasih baling-baling Nguk-nguknya Seperti tadi Atau tidak Oke Sudah kita colokan Dan kita akan tekan Oke Suaranya sudah halus Oke Baling-balingnya pun Sudah Berputar dengan Sempurna ya Teman-teman Oke Kita hentikan Namun Disini perbedaannya ya Teman-teman Anda bisa Perhatikan Oke Kita Perdekat ya Agak perdekat ya Oke Biar mudah Untuk dijelaskan Disini kan kita Pakai Bautnya kan Yang panjang ini Murnya ini Ini murbawaannya Mur Bukan murbawaannya Kalau Dibusing Bawaannya itu Ini ada Langsung Drat murnya ya Jadi kalau kita Pakai aftermarket Atau gantian Seperti ini Kita harus carikan Mur Dan Ketika kita Pasang dudukan Belakang Untuk noleh Kanan-kirinya itu Itu posisinya itu Ini mentok ya Ini mentok Jadi ini harus Sedikit di cut Maaf Ini sedikit di cut Atau di gerinda Bahasanya Nanti ini Mau tak gerinda dulu Setelah itu Kita pasang Lalu kita akan Uji toleh Kanan-kirinya Dan uji Baling-balingnya Muternya Seperti apa Nanti teman-teman Sekalian bisa Melihatnya sendiri Ya Ini tangan Gopak gemuk Jadi lah Nguntir-nguntir Lensa kamera Ini Ya Rodok Alon-alon Ya Tau sendirilah Kotor ya Teman-teman Sudah Ini kotor itu Baik Yes Ini Mau tak cut Kita rakit ulang lagi Nanti kita uji Coba Sama-sama Ini kita sudah Pasang ulang Namun tutup depannya itu Tidak dibawakan ya Ini dia Barang bekasnya Untuk bukti Sama yang punya Busingnya Atau Cluckernya Atau Bossnya Oke Kita Akan coba Menghidupkannya Kita tekan Nomor 1 Oke Sudah Berputar Dan sudah Tidak berdengung Atau Putarannya Sudah tidak lambat Nomor 2 Kita coba Buat toleh Kanan-kirinya Oke Toleh kanan-kirinya Bisa Dengan Mengurangi Sedikit Tadi Yang mengganjal Oke Kita Apa namanya Luruskan lagi Oke Kita stop Jadi kalau Suaranya Bunyinya Kasar Itu biasanya Kurang Plumuran oli Jadi Kurangnya oli Menyebabkan Boss atau Busingnya Ini aus Alias Rusak ya Kita harus ganti Seharusnya harus ganti Satu Dengan asnya ya Namun ya Karena Tidak adanya Spare partnya Kita ganti Bossnya aja Biar tidak terlalu Mahal juga Ganti Si Bossnya Ini juga Yang penting Sudah Lancar Sudah Tidak bunyi Nguk Ibarat kata Ini kita Tidak ganti Kita akal-akalin Saja Kita lumurin oli Ya sebenarnya Tidak bunyi Namun Nanti Dipakai Dua atau Tiga hari Kipas ini Akan Macet lagi Ya Wess Video kali ini Semoga Bermanfaat Jangan lupa Di like Subscribe Share Ke teman-teman Kalian Dan Wassalam Bye